Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada perjalanan 25 Tim Advance Sempat dihebohkan Babakan kebijakan antara Otoritas Pendarah dan Otoritas Kementerian Haji dan Umrah Saudi 25 Tim Advance 23 Desember Dan PPU Rombongan Ampuri 30 31 Desember 2021 Yang mendarat di Jeddah Harus menjalani karantina 5 hari 4 malam Mengikuti kebijakan Otoritas Pendarah Saudi Prosedur karantina mengikuti kebijakan GACA Atau Otoritas Pendarah di Saudi Hingga pelaksanaan Umrah 2022 Pemberangkatan 8 Januari Kebijakan Kementerian Haji dan Umrah Saudi Babakan karantina Bisa dijalankan 3 hari Bagaimana hal itu bisa terjadi? Simak sampai habis ulasan ringkasannya Pelaksanaan webinar Series update Umrah Pada 5 Januari 2022 Tauket Hamdi selaku bendahara Ampuri Mengatakan perihal perbedaan Antara calon jamaah Umrah Yang landing di Jeddah Dan landing di Madinah Prosedur karantina untuk reservasi hotel Sama Yaitu 5 hari 4 malam Untuk yang landing di Jeddah Pelaksanaan sesuai reservasi hotel Dan melakukan tes PCR 2 kali Apapun jenis vaksinnya Jamaah Umrah tetap harus menjalani karantina 5 hari 4 malam Mengikuti kebijakan GACA Untuk saat ini Pada akhir Januari 2022 Untuk jamaah Umrah Yang landing di Jeddah Menggunakan vaksin Sinovac 1 dan 2 Akan dilakukan vaksinasi poster Di Bandara Jeddah Untuk selanjutnya Jamaah menjalani karantina Berbeda dengan yang landing di Madinah Calon jamaah Umrah Menjalani karantina 5 hari 4 malam Namun pada hari ketiga Jamaah bisa melaksanakan ibadah Kemasjid Nabawi Atau tersebut selesai proses karantina Setelah dinyatakan negatif Pada tes PCR Pada hari kedua Lalu kenapa ada yang tidak karantina Tersebut berlaku kebijakan Kementerian Haji dan Umrah di Saudi Untuk yang landing di Madinah Yang vaksinasi dengan otoritas pemerintah Saudi Yaitu Pfizer Johnson & Johnson Moderna Dan AstraZeneca Dibibaskan dari menjalani karantina Jadi jika jamaah Umrah Menggunakan vaksin otoritas Saudi Sesampai di Madinah Dan pemeriksaan dokumen lengkap Jamaah bisa langsung memasuki kota suci Persiapkan dari sekarang Jika kiranya jamaah ingin Tanpa karantina Bisa suntik vaksin poster Salah satu dari vaksin otoritas Saudi Namun sebelumnya Tetaplah harus konsentrasi Kebiru perjalanan Yang digunakan Dan tersebut tidak menutup kemungkinan Peraturan bisa berubah lagi Jadi langkah kerja maah Tidak menjalani karantina Di Saudi Sebagai berikut 1. Pilih pesawat Jakarta Madinah Atau pesawat yang landing di Madinah Bandar Udara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdulayis 2. Vaksinasi sesuai otoritas pemerintah Saudi Yaitu Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson Atau Moderna Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.